Hei dan halo sobat kelaser dari Indonesia Kembali lagi di JITV Channel Jadi berdasarkan kali ini teman-teman Saya ingin berbagi banyak hal yang mungkin bisa saya ceritakan Dan mungkin jadi pertanyaan Dari kemarin ya soal CRL Dan juga disini Saya juga akan bagikan suatu video Dimana semalam saya ketemu Tali Yang masih saya simpan replaynya Nova Tali adalah salah satu pemain Yang competitive player ya Dia bermain untuk Nova Dan dia juga bermain untuk CCJS Tahun lalu Dan beberapa turnamen-turnamen lainnya Yang saya juga kurang tahu tentang dirinya Ya teman-teman disini saya akan bagikan Deck Trimasky atau Trimaskir Yang saya disini menggunakan Ice Spirit Perbedaannya dengan deck-deck Yang mungkin bisa kalian temukan di TV Royal Dan sebagainya yang menggunakan Ice Golem Atau yang seperti yang saya bagikan Di 20 win kemarin Karena disini alasan yang pastinya Karena Ice Golem saya itu masih level 12 Bahkan untuk menahan Batch Level 13 pun dia gak kuat Atau masih ada sisa dari Batch Yang itu artinya akan bahaya banget Jika itu di depan Batch ada Giant ya teman-teman Jadi oke sekarang kita akan Play replaynya Dan kita sambil cerita aja Disini Sebenarnya replaynya sudah saya bagikan Di Under Royale Tapi disini gak saya bagikan Karena ini ada di Clan Kicks Dan ini adalah salah satu Clan atau salah satu tim Untuk CCRL besok Ini dari Malaysia Dan kita baca aja disini Dia juga punya website Atau itu apa ya Entah saya juga belum buka Official VVSL Esports Competitive Plan Wechat Line Nah itu dia ya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita langsung aja Nonton replaynya Sambil saya jelasin Oke disini Kita lihat yang lawan tali dulu Jadi kemarin di Malaysia itu ya Ketika kita berada di arena Atau ketika kita bermain dari yang kedua Itu ada sedikit cerita yang Konyol teman-teman dari anak-anak Indo Karena ini hanya terjadi Di teman-teman Indonesia Atau player dari Indo Ketika bus sudah siap Untuk nungguin Atau untuk nganter kita ke arena Jadi dari hotel sama di arena Itu beda Ada sekitar mungkin 1 kilo ya Kalau gak salah Atau mungkin lebih Jadi itu ketika pukul berapa ya 8 9 kurang lah 9 kurang lah Abis itu mau berangkat Semua player 16 player itu udah Udah standby di bus Dan beberapa Seperti Tim-tim yang akan Menawarkan Atau mengontak pemain Yang mungkin dipilih Seperti tim dari TM Di Yowyao TM Di Yowyao Juga datang kemarin Ada juga tim dari Brain Esports Atau Brain Chong Dia juga datang Dan mereka semua Udah ada di bus Ya kecuali 4 orang Dari Indonesia Saya Ray Bagus Trainer Dexter Dan juga CRX Riding Atau Rus Dian Ya kita Baru bangun Saya sama Ray Bagus Baru bangun itu Jam berapa ya Itu kurang 10 menitan Jadi kita Mandi langsung Kita belum sarapan Kita berempat Belum sarapan Dan si Dexter Sama si Ros Dian Udah panggil-panggil kita Udah ketok-ketok Pintu kamar kita Kalau enggak 5 menit Kurang 5 menit Kalau enggak Kita bisa ditinggal Dan akhirnya kita ditunggu Kita bisa masuk Di situ Dan itu adalah Salah satu pengalaman Berharga Ya pastinya Kita harus lebih bisa Menghargai waktu ya Dan itu terjadi Sangat konyol Karena Semua pair Atau dari negara lain Atau orang-orang Lainnya itu Menghargai banget Sama waktu Ya mungkin adalah Kesalahan kita Yang harus jadi pelajaran Juga ya teman-teman Dan bisa Turnamen ya teman-teman Jadi itu Bisa di arena Bukan turnamen Jadi sistemnya itu Adalah seperti Turnamen Atau Bracket ya teman-teman Itu sistem gugur Ada 4 kali Turnamen Atau 4 kali 4 kali bagan Dimana yang pertama Itu pemenangnya adalah Siapa sih Saya lupa Dari Hauhi Siapa gitu Dari Vietnam Kalau gak salah Yang kedua adalah Dari tim KIX ini Dari klien yang saya Ada ini Itu dengan nickname The Rock Dan yang ketiga Itu adalah Trainer Dexter Fabian Dia menang Di bagian ketiga Dan di bagian keempat Itu yang menang Rai Bagus Dari Tatungs Jadi saya Dan Rosdian Gagal semua Di keempat bagian tersebut Tapi 2 player Dari Indonesia Bahkan ini adalah Tidak ada Yang lainnya Atau maksudnya Dari Indonesia Dia dapat 2 kali menang Dan dari negara lain Dia 1 kali 1 kali Dan yang lain Juga kalah Seperti saya Disana juga ada Heka Heka juga ikut bermain Dan juga Meniknokvel Atau salah satu Atau dua Itu adalah pemain inti Dari brand e-sport Dan ya kita Sama-sama belajar Dan yang saya pelajari Sangat saya pelajari Ya teman-teman Bermain di rumah Bermain sambil recording Bahkan bermain sambil ngomong Itu beda banget rasanya Sama kita di arena Atau kita bertemu Walaupun Gak ada banyak penonton Yang nonton Ya cuma player itu aja But rasanya beda banget Rasanya beda banget Dan itu sangat jadi Saya Gimana ya Saya belum pernah mengalami itu Bahkan turnamen di Indonesia pun Saya belum pernah Mengikutinya Dan sekali-sekalipun Itu langsung di Malaysia Walaupun itu bukan Turnamen itu try out Tapi Itu beda banget Dan itu sangat jadi Pelajaran buat saya Bukan Ya banyak lah Rasanya bercampur Teman-teman Jadi kita ragu Mau pakai deck apa Kita juga bingung Mau Mau pakai Jadi Lawan kita Seumpama lawan kita Pandai deck A Kita pakai deck B Tapi nanti kalau dia Ganti deck gimana Jadi yang ada di hati Itu rasanya seperti itu Teman-teman Dan disini ada salah satu Replay Saya bersama Nova Tali Atau ketemu Tali Disini Sebenernya saya Spam emote Atau saya banyak banget Mengeluarkan emote Karena saya sadar Ya itu kartunya Sudah maik semua Pasti saya dibully Sudahlah Saya main for fun aja Ternyata saya bisa menang Ya mungkin Karena hoki juga Karena deck Tali ini Tidak ada Spell kuatnya Jadi saya pinter-pinter aja Bikin XC-nya Atau executioner-nya Itu tidak bisa Kena ke minion hold Atau ke trimasky Atau kartu-kartu yang lainnya Seperti saya Waktu dia udah mulai Push ke trick round Saya langsung keluarkan trimasky Saya tambahkan miner Itu adalah salah satu contohnya Dimana kita mengambil celai Teman-teman Dan deck ini Sangat-sangat susah Ketika kita melawan Giant Trimasky Atau deck-deck Seperti yang dipakai Dari claim me Punisher ini Dan sekarang Saya akan bagikan Replay lagi Melawan spam breed Adalah salah satu deck meta Yang sampai sekarang ini Susah banget teman-teman Susah banget kita lawan Saya akan bagikan replay-nya Spam breed disini ya Dari Seupei Dari Omega Squadron Dia Max Moe Elements Ini adalah salah satu deck juga Yang kemarin Banyak banget dipakai Dan Menjadi salah satu deck kuat juga Karena Ketika memakai deck ini Kebanyakan menang Waktu di CRL Di tryout Di Malaysia kemarin Jadi singkat cerita Seperti itu Dan banyak Ada empat tim Empat tim yang menawarkan Ke beberapa player Disana Ray Bagus Dan trainer Dexter Sangat diperbutan Dan dia Ada satu Tim yang Nginterview Atau Poancara Dua kali Mungkin Itu karena Saking Tertariknya Dengan skill Atau dengan permainan Dari trainer Dexter Dan juga Ray Bagus Secara mereka Dapat Dapat Masing-masing Satu kali menang Di bracket itu 16 pemain Ya teman-teman Dan itu pemainnya Pro semua Yakin itu baru Asia Bahkan belum di Eropa Nanti belum ketemu di sana Dan itu pro semua Dan untuk Rosdian Sama seperti saya Bedanya hanya Rosdian Di interview 4 kali Sedangkan saya itu 4 kali Kemudian sewaktu Kita sudah selesai Jam interview Saya dipanggil lagi Seperti Fabian Dan Dexter Fabian dan juga Ray Bagus Dexter dan juga Ray ini dipanggil oleh Tim Dari A dan saya dipanggil lagi Oleh tim dari B Jadi saya dapat Dua kali interview juga Padahal saya juga Kalah semua Seperti si Rosdian ini Saya gagal semua Di 4 kali bracket itu Bahkan lebih parah saya Jadi ya itulah Sekarang kita balik lagi Game Jadi intinya itu Jadi ketika di Malaysia Itu belum turnamen Tapi itu hanyalah Seperti pertandingan Dimana tim Atau Tim-tim dari Asia Yang ikut di CRL ini Mencari player mereka Player untuk Mungkin kalau mereka Sudah punya tim inti Untuk cadangan Atau mungkin kalau Mereka belum ada tim inti Mereka Akan bermain untuk Tim tersebut Jika terpilih Dan kabarnya Intinya seperti ini Jadi buat teman-teman Yang sudah Dapat kontraknya Atau mereka Sudah Siap buat Gimana ya Untuk Teman-teman yang Sudah di Gimana ya Di wawancara Dan juga sudah Setuju dengan kontraknya Gitu aja lah Jadi Intinya nanti Kita harus hidup Atau hidup Harus ikut Di negara mereka Selama Dua Session Atau kontraknya Itu kontrak awal Dua Session Atau Satu Sessionnya itu Satu musimnya itu Tiga bulan Jadinya totalnya 6 bulan 6 bulan Kita harus hidup di Sono Entah dimana Seperti Tim-tim Kalau yang Dari brand Esports Atau brand Song Itu pasti di Filipina Dan tim Tim di Yau Itu pasti di Mana saya lupa Pokoknya Harus hidup di sana Kita harus belajar Bahasanya Dan kita juga harus Berlatih Dengan Seperti offline Tri-out Dengan teman-teman Steam juga Seperti itu Teman-teman Jadi selama 6 bulan itu Kita di sana Dan itu Untuk biaya hidup Pasti ditanggung ya Teman-teman Jadi simpelnya Atau singkat Ceritanya seperti itu Buat dari yang kemarin Itu nanya-nanya Atau mungkin Pengen tahu Soal kabar-kabar Di Malaysia Dan banyak banget juga Yang tanya soal Live streaming Kenapa gak dibagikan Kenapa gak ini-ini itu Karena itu bener-bener Private Dan itu Bukan turnamen ya teman-teman Sekali lagi itu Tryout Dan hasilnya pun juga Hanya mempengaruhi Ketika kita Dicari tim Jadi bukan Seperti turnamen Yang mudah Seperti CGS kemarin Ketika Sergio Ramos Melawan A Atau melawan B Atau musik master Melawan ini Jadi itu ada Sebuah turnamen Dan itu Dipublikasikan Tapi kalau kemarin itu Belum turnamen Jadi mungkin gak ada juga Jadi bukan maksudnya Saya juga gak mau Live stream Karena banyak teman-teman Yang Bercuma Sampai di Malaysia Tapi gak ada yang Dibagikan Dan sebagainya Emang gak boleh ya teman-teman Bahkan buat foto aja Kita harus colong-colong Buat foto di arenanya Maksudnya Ya teman-teman Mungkin itu saja Yang bisa saya bagikan Dan mungkin itu bisa Menjadi jawaban Buat kalian semua Yang udah Nunggu-nungguin Beritanya Atau kabarnya Dari kemarin Laluan saya respect banget Sama teman-teman Yang udah Bang bagaimana bang Gimana kabarnya Gimana gini Gini Dan saya belum bisa bales itu Itu hari terakhir Ada satu cerita konyol lagi Kita disuruh check out Jam 12 Dan saya sama Rai Bagus Saya satu kamar dengan Rai Bagus Dari Tatungs Dan saya bangun Jam 11 11.17 Kurang satu jam Kurang kita harus check out Kita tetap-tetap baju Kita belum makan Kita belum sarapan Dan akhirnya Kita bisa Lolos dari Hotelnya Atau kita bisa Check out sebelum jam Yang ditentukan Tapi si konyolnya Temannya si Dexter nih Fabian kan udah Berangkat ke Indul Pagi Nah itu si Roshdian Dia baru bangun Jam 1 Dan dia itu Udah kelewat jam Jam Check out Dan dia sebenernya Udah saya getok-getok Kamarnya Saya teleponin Dan saya minta Sama resepsionisnya Juga buat Teleponin Dan sebagainya Akhirnya dia bangun Di telepon resepsionis Terakhir-terakhir itu jam 1 Dan itu sebagai pelajaran Bener buat teman-teman Dari Indonesia Bahwa waktu Waktu itu sangat berharga Di negara luar Bahkan di negara Indonesia pun juga Tapi kita sendiri Yang belum menyadarinya Atau mungkin Kebiasaan kita juga Yang bikin kita Gak bisa menghargai waktu Oke teman-teman Mungkin itu bisa jadi Hal yang menarik Atau cerita yang menarik Buat teman-teman semua Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan dari video yang tadi juga Atau permainan saya Dua kali battle Mohon maaf teman-teman Spam emot Karena saya bener-bener For fun main Dan karena ini ya Gimana refreshing saya Disana saya suntuk teman-teman Karena isinya kalah mulu Oke teman-teman Saya Jay dari JTV Channel Dari klien Indoroyal Pastinya Buat kalian semua Yang ingin gabung Atau ingin joki Bisa langsung PM ID Line saya Di 1945 Oke Saya mohon pamit Doakanlah yang terbaik Untuk Indonesia Tuan-tuan Goodbye